Halo teman-teman kembali lagi di channel Aliensis Oke kali ini gue mau main game salah satu game yang lumayan populer lah disini ya Iovia Arena Avalor kali ini kita pakai hero yang bernama Yena yang baru-baru sih berhubung tadi agak sedikit berebutan ya murahnya ternyata ngelain di DS layer di DS Lite kita terpaksa jadi OBS kita coba gimana game lainnya ya jadi sob Oke pertama-tama kita nyuri buff Iya ini juga sedikit tips kita nyuri buffnya itu di anu ya di daerah abisal abisal land soalnya di IOV itu Assassin semua Assassin ya pasti kebanyakan jungler tuh di blue buff ataupun di DS lain oke enggak apa-apa biar di aku klik saya sekarang untuk dulu ntar ada lore ya Oke kita kok jadi untuk jena ini kalau kita pakai skill kedua itu kan lempar apa namanya ya episode itu ya terus kalau bisa kita ambil lagi karena coldernya akan berkurang selama selama lima detik lima masa lima atau empat detik rendah keadaan sebut kita mundur jadi kita pakai flikker guys untuk bisa-bisa OBS game Hai dan apa namanya enaknya kalau kita pakai hero hero dan namanya wario untuk OBS itu kelemahannya di apa divinya kurang tanky dan oke murad ini Aduh oke dapat lumayan kita dapat asis Hai bentar guys dan pasifnya ini nah kalau kita nge-hit musuhnya di musuhnya pasti ada tanda dan kalau itu full lima apa empat terus kelimanya bakal nge-slown oke dapat sebetulnya sih kalau OBS itu jangan keseringan jangan keseringan last hit ini tadi juga ada salah tapi yang enggak papalah karena kita wario juga kita juga butuh gold yang itu untuk kita udah saya digunain keuntungannya juga di wario untuk jadi OBS kita bisa mencuri tower oke ada tahunnya anjir 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 temen gue mana saya Aduh lumayan guys sampai mati kita dan kita bisa combo dengan flikker di mana di ulti yang apa mode yang kedua kan skill satunya itu kita harus apa ya namanya itu nge-charge agar damagenya lebih berasa gitu dan kalau musuhnya lari kita pakai flikker aja tinggal diarahin jadi ya kita have fun aja soalnya ini juga cm dengan quickmatch doang bukan lengket murah datang oke ini kita fokus tower aja tower 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 gitu murah sudah ada ulti murah musuh kita mundur belum berasa karena baru ke-4 menit pertama aduh gak hampir dan skill satunya Yena itu kalau kita kena grip ataupun kena hero bisa digunain dua kali oke ada ke-4 oke ada ke-4 oke lah set gapapalah ya namun juga wario kita pakai skill satu kalau di posisi di memakai pedang dua gini speed kita nambah guys bukan nambah siapa ya standarnya tapi kalau kita pakai yang ulti itu memperlambat speed kita menjadi berkurang lebih demiknya berasak oke oke jadi kita clear grip oke balik oke kita masuknya seh tak guna ini ke satu kita kebut pakai bus yang di van aja karena dari segi oke kita masuk aja nggak apa-apa dari segi gold kita juga unggul kill juga unggul jadi floreal nya bakalan lama jadinya kalau nggak di late game tapi kalau di late game nanti juga kita ganti dulu sepatunya biar diganti yang magic defense lupa namanya guys itu karena arkana sebetulnya pakai arkana yang dianggel guys on slow asas ini sama dragon kau kita mundur nah caranya gitulah kita pakai titan supportnya anjir gue nggak ada yang bantu win untung muratnya anjir 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 murat ya di belakang cu Aduh aduh masalah duperkortik lanjut lagi sebenarnya dalam posisi gini ini kita jangan banyakkan warga jadi kita mainnya culik aja di skill 2 nya enggak apa-apa mati oke dapet di skill 2 nya yang jenar saat ulti itu bisa knuckback ya guys tiga kali oke oke kita mulai lagi bersiplip aduh ada company ngomongin ulti belum berasa guys oke oke kita pakein kita bantu lumayan aduh ada L'oreal oke kita pakein kita pakein oke guys kita mundur dulu oke kita bantuin file lainnya jagain dulu karena ada scout tadi oke eh musuhnya juga agak-agak gimana ya guys trolling kayaknya scout sebagai jungler kebalik anjir oh kita yang dapet buff nya oke oke kita lanjut kita bantu ini disitu ada murad sama L'oreal kita coba bantuin oke dapet lagi guys muradnya tewas sama Valhen murad kena nerf ya guys di ulti nya kalau nggak salah dikurangin damage damage nya dikurangin tapi masih tetap sakit sih kita cek cek siapa tau musuhnya DS kan jadi kita harus coba jaga kita cek oke kita split push tapi ada roxy tapi ada roxy kita muter lagi coba anjir kecepat cok enggak ada yang manduin oke kembali lagi oke oke si murad dapat tawar enaknya warier yakni sebagai OBS jadi kita bisa split push karena menggunakan damage untuk gerang tawar kembali kembali coek waduh oke kita tunggu sini kita menghpd ini musuhnya kalau lewat seharga kepemakan tapi baru kembali sudah di tower high ground tinggal high ground skut skut oke kita dapat guys oke muduh skut sekut pokoknya mungkin skutnya juga sedikit jenggel kagam kebanyan itu skutnya musuh karena muratnya musuh juga lain untuk item standar sih ya cuma aku tambahin item supportnya di depan hai oke kita jalan-jalan lagi cepat ini teman-teman tidak dia siapainya hai 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 oke lumayan oke jadi pertama-tama kita beli item support oke terima kasih untuk kalian semua jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian dan tunggu game lay hero-hero AOV yang lainnya lagi see ya ciao selamat menikmati